Dan pemirsa untuk mengetahui terkait dengan informasi seputar update lalu lintas mudik begitu ya, nanti akan kami update kembali. Dan kita akan mengetahui juga informasi terkini seputar pelaksanaan mudik lebaran 2023 dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Dan kita simak keterangan dari Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Eva Cairunisa berikut ini. Memang rata-rata penumpang yang akan terjadi sampai dengan tanggal 21 nanti tidak akan jauh berbeda, hanya memang secara keseluruhan okupansi di tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 itu sekitar 100 persen, sudah mencapai 100 persen. Jadi bisa kita katakan bahwa hari ini untuk perjalanan kereta api dari Daerah Operasional 1 Jakarta mulai memasuki puncak mudik, puncak arus mudik dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 21 April nanti. Meskipun untuk tanggal 22 April sampai dengan tanggal 23 artinya H1 lebaran sampai dengan tanggal 23 nanti, kalau kita melihat dari penjualan tiket ini juga sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Untuk penjualan tiket sendiri sudah mencapai hampir 95 persen di hari lebaran dan juga H1 atau H2 lebaran seperti itu. Nah kemudian tentunya kami sangat mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa agar memperhatikan kembali pengaturan waktu berangkat pada saat dari rumah menuju stasiun. Karena di beberapa hari ini kita melihat ada kasus-kasus untuk penumpang yang tertinggal KA. Ini sangat diselesaikan karena di momen lebaran ini akan sangat sulit mendapatkan tiket kembali. Jadi atur kembali waktu keberangkatannya, boarding sudah dibuka 1 jam sebelum keberangkatan sehingga kami sarankan 1 jam sebelum jadwal keberangkatan itu sudah tiba di stasiun. Dan kemudian juga untuk barang bawaan juga diperhatikan ada ukuran maksimal yakni untuk beratnya maksimal 20 kg, kemudian ukuran maksimalnya 100 x 70 x 30 cm. Nah ini juga agar diperhatikan dan setiap akan melakukan boarding naik KA ataupun akan turun dari KA perhatikan kembali seluruh barang bawaannya. Karena kalau kita melihat dari sisi tingkat penemuan barang petinggal itu cukup tinggi ya sampai dengan saat ini. Dan kemudian untuk dapat mengakomodir dan juga menyiapkan dari puncak arus mudik ini salah satunya, kami secara keseluruhan melakukan peningkatan di berbagai hal dari Rauk 1 Jakarta. Di stasiun Gambir dan juga Pasar Senen secara total perharinya kita menempatkan 30 petugas pelayanan customer service mobile yang itu akan melayani penumpang di area-area zona 3 atau sebelum memasuki boarding. Baik itu untuk informasi ataupun juga membantu penumpang melakukan proses pencetakan tiket seperti itu. Kemudian petugas pengamanan itu kita gabungan juga dengan TNI 4D, kita ada personil sampai dengan 610 petugas perharinya. Kemudian juga kita menempatkan dari kursi-kursi tunggu yang kita tambah untuk di stasiun Pasar Senen sebagai contoh saat ini sampai dengan 2.500 kursi ya yang tersedia. Untuk di Gambir sendiri sampai dengan 1.600, sekitar 1.600 untuk kursi yang kita sediakan memberikan kenyamanan kepada seluruh pengguna jasa. Nah kemudian di Gambir juga kita sudah menyediakan sekarang ada free water station, jadi untuk mengisi ulang air minum ya untuk penumpang secara gratis itu kita berikan. Baik itu di Gambir ataupun juga di Pasar Senen. Pasar Senen mulai besok ya sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.